selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes kita santai dulu ya jadi ini kayaknya backgroundnya asik nih jadi serasa duansa bengkel gitu oke jadi hari ini saya kembali lagi ya membawakan sebuah video jadi bukan video modifikasi sama seperti video kemarin ya bukan video modifikasi tapi melainkan sebuah video opini video sharingnya jadi sharing kita hari ini adalah apakah dengan kehadiran all new Yamaha Aerox akan memakan pasar si all new Yamaha NMAX karena beberapa juga ada yang bertanya kira-kira itu kemakan gak itu beli gitu kan nah sebelum kita masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel saya dah kapan ribu dan juga channel saya satu lagi namanya hotel dan resto linknya ada di atas sana salah satu dari ini pokoknya ya dan disini ada logonya hu 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 ya gitu ya oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton klik ya kembali lagi bersama saya Surya jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yakni apakah dengan hadirnya all new Yamaha Aerox akan memakan pasar si all new Yamaha NMAX nah ini seru nih karena ada yang bilang tampilan all new Yamaha Aerox ini sporty abis ya sporty abis jadi bisa membahayakan pasar si Yamaha NMAX ini pendapat saya untuk Yamaha NMAX ini kita mau all new semua ya all new Yamaha NMAX dan all new Yamaha Aerox kita bilang NMAX sama Aerox aja biar gampang ya jadi itu ada di dua dunia yang amat berbeda ya si NMAX berada di dunia komendor saya di kelas yang family di kelas touring pokoknya di kelas yang istilah bawah istilahnya kalau riding itu riding santai gitu ya dari tampilannya juga sporty memang masih sporty tapi masih kalah sporty dibandingkan dengan si Aerox ya sedangkan di satu sisi yang lain itu yang tampilannya sporty abis itu ada si Yamaha Aerox all new Aerox ya jadi itu dua itu benar-benar berbeda banget dunianya ya nah disini yang akan kita bahas adalah setelah keluarnya si all new Yamaha Aerox ini apakah akan ada switch switch ya dari si pengguna NMAX akan loncat ke all new Aerox komendor saya atau kebalikannya dari Yamaha Aerox loncat ke NMAX kemarin komendor saya sedikit ya kecil banget kemungkinan untuk itu apalagi sampai mau makan pasar Yamaha Aerox setahu saya sehingga karena yang ada menurut saya itu malah Yamaha Aerox Yamaha Aerox tambah besar pasarnya padahal secara tampilan sporty kurang sporty apa sih all new Yamaha Aerox tapi Yamaha NMAX tetap aja lebih laku mau NMAX yang old atau NMAX yang all new bahkan sesama NMAX itu pun antara si all new sama yang si old itu saya bikin polling beberapa waktu yang lalu masih lebih sporty Yamaha old yang NMAX yang old katanya ya itu jauh lebih sporty lagi jauh lebih sporty jadi kenapa bisa begitu ini menurut saya lagi kalau kawan-kawan tidak setuju silahkan tulis di kolom komentar kita diskusi disana jadi ini tidak lepas perannya dari yang namanya komunitas apalagi di Bali ini ada sebuah pepatah kalau saya bilang ini pepatah saya sendiri saya bikin sendiri beri saya seribu motor baru beri saya seribu motor baru beri saya seribu motor baru dan akan saya serahkan kepada anak-anak muda dan kita lihat pasar tren akan bergeser itu kurang lebih yang terjadi kemarin ke Yamaha NMAX kenapa saya bilang demikian di Bali itu trennya itu gampang banget kedebak ya contoh zaman itu ada maki alam AGV AGP Freedom kalau nggak salah freelance freedom kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 500 ribu semua pake AGV KLX 1, 2, 3, 4, 500 ribu semua pake KLX dan Suzuki FU 1, 2, 3 semua pake FU dan yang terakhir itu adalah ada di Yamaha NMAX itu yang bertahan sampai sekarang jadi beberapa waktu lalu itu teman-teman Vespa karena udah mentok kemarin modifnya ya ada yang switch larinya ke Yamaha NMAX mereka membangun sebuah maksi modif maksi mereka pun pol-polan dan akhirnya pasar juga ngeliatin komunitas berkata kok enak kayak modif maksi ya modifnya nggak budget bisa ya dari yang kelas pelajar masih 2 jutaan 1 juta sampai yang super head down ya nimet lah berapa punya duit itu bisa di modif tampilannya plus karena saking banyaknya saking besarnya pasarnya si NMAX ini jadi mau milih modif yang mana itu gampang alhasil sebenarnya sama NMAX itu harus ditujukan untuk yang lebih ke family gitu ya lebih ke istilahnya lebih ke santai riding santai itu bergeser bergeser fitrahnya menjadi sebuah motor yang lebih lekat ke anak muda jadi motor lebih sporty ada yang blow up 63 ada full kilikan wah segala macem lah malah apesnya Yamaha Aerox yang sudah ditakdirkan untuk menjadi Matic Sportnya menurut saya malah kurang laku nah itu dia jadi bukan enggak ya tapi kecil kemungkinan para pengguna NMAX itu akan switch ke Yamaha Aerox ya all new Aerox ini jadi mereka tetap akan stick di Yamaha NMAX mereka ataupun all new NMAX mereka mereka gak akan pindah mungkin ada satu dua tapi gak akan banyak tapi apakah itu akan selalu seperti itu nah menurut saya enggak balik lagi seperti yang saya bilang tadi kalau ada yang berani mensponsori keluarin Aerox seribu biji lepas semua kepasaran gandeng semua komunitas Aerox ayo support view mereka bukan tidak mungkin itu dari NMAX bisa akan switch semua larinya ke Yamaha Aerox bukan Yamaha Aerox saja bahkan ke lintas pabrikan pun bisa misalkan Honda bikin motor apa gitu ya sama komunitasnya kuat pelan-pelan dimasukin lalu modifnya juga dibanyakin ya sudah lama-lama ya menggantikan pasar NMAX itu bisa bisa banget gitu loh cuman masalahnya sekarang kan tidak ada yang bergerak seperti itu Yamaha all new Aerox saya rasa akan adem-adem seperti ini kita lihat sampai 6 bulan setahun ke depan tapi saya rasa tidak akan banyak bergerak jauh seperti nasibnya Yamaha Aerox yang kemarin kalau dari pabrikan Honda juga kayaknya tetap aja adem-ayem mereka tetap pede dengan PCX mereka Honda ADV mereka jadi ya cuma segitu aja jadi saya rasa Yamaha NMAX masih akan berjaya nih paling enggak untuk waktu yang lumayan ke depan ya itu sih kondor saya balik lagi dari mana beli bisa nebak kayak gitu ya saya bikin analisa kecil-kecilan aja balik lagi ke komunitas itu sendiri ya kawan-kawan lihat sendirilah ya dengan jumlah wah sebudah berapa sih pengguna NMAX di Bali itu rumah anak mudanya ya itu benar-benar pusat banyak banget itu indenya ya di jalanannya pasti ketemu aja modif NMAX yang naikin itu bukan bapak-bapak bukan mama ibu-ibu tapi anak muda yang kenalpon sudah diganti oh sudah dimodif lah pokoknya itu kalau menurut saya jadi jawaban akan pertanyaan video ini apakah pasar NMAX akan termakan oleh kehadiran Yamaha All New Aerox jawabannya tidak bukan berarti tidak mungkin ya untuk saat ini saya bikin video tidak tidak akan ke switch kita tunggu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun kita lihat seberapa besar penetrasi dari Yamaha Aerox ini yang didukung sama pabrikan nanti dan komunitas nanti oke saya rasa demikian saja dulu video singkat hari ini jadi jangan lupa di like, share dan di subscribe channel saya Dekaman Ribu kita ketemu lagi nanti di video yang datang terima kasih sudah menonton have a next day bye bye